Aku harap setelah aku menghitung sampai lima, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu dengan tenang. Saat suara Lei Wen turun, aura mengerikan dan agung tiba-tiba keluar dari hutan seperti gunung berapi yang meletus. Suara yang sangat berat terdengar, bumi bergetar, dan burung serta binatang di hutan di kejauhan terbang ketakutan. Seolah-olah mereka baru saja menghadapi badai dahsyat, tanah retak dan bebatuan beterbangan ke udara. Energi kekerasan langsung menelan kelompok ahli istana Guntur Sein. Energi jahat yang tak ada habisnya menyapu segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bang! Kemudian, sosok dengan wajah penuh keterkejutan langsung terlempar. Di saat yang sama, armor petir cantik di tubuhnya hancur seperti pecahan kristal. Segera setelah itu, dia menabrak beberapa pohon besar secara berurutan sebelum dia dapat berhenti. Kamu, uh! Lei Wen duduk lumpuh di pohon besar sambil mengeluarkan seteguk darah. Mata bulatnya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat saat dia menundukkan kepalanya tak percaya melihat dadanya sendiri. Pedang suci yang menelan dan meludahkan pola cahaya hijau telah menembus jauh ke dalam dadanya. Pikirannya bergetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tetua termuda dari Thunder Saint Palace yang bersemangat tinggi dan tampak luar biasa ini sekarang seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan orang yang sombong dan bermartabat seperti beberapa saat yang lalu. Satu-satunya hal yang terlihat di wajahnya adalah ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ta-ta-ta! Suara langkah kaki yang mantap di atas kerikil menghasilkan suara yang dahsyat. Di tengah debu yang menari, sesosok muda dan acuh tak acuh mendekati Lei Wen dari jauh. Saat kematian perlahan mendekat, pemuda ini seperti iblis dari neraka, menimbulkan rasa takut. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Wen mengangkat kepalanya untuk melihat wajah tampan dengan sedikit pesona setan. Kamu, bagaimana tingkat kultifasimu meningkat begitu cepat? Pertempuran wilayah langit Suankun Menurut informasi yang diberikan oleh saksi mata yang masih hidup, Chuhen baru saja melangkah ke alam mendalam langit tingkat pertama. Namun, dengan banyak kartu trufnya yang kuat, dia memiliki kekuatan bertarung untuk membunuh ahli alam mendalam langit tingkat ketiga. Namun, ketika dia membunuh tetua ketiga dari sekte langit cerah, Li Xiao, Chuhen juga terluka. Oleh karena itu, kesimpulan yang didapat dunia luar adalah bahwa nilai pertarungan Chuhen sedikit lebih tinggi dari alam mendalam langit tingkat ketiga, tetapi lebih rendah dari tingkat keempat. Budidaya Lei Wen telah memasuki alam mendalam langit tingkat keempat bertahun-tahun yang lalu, dan telah mencapai tahap akhir, atau bahkan tahap puncak. Tidak sulit untuk menjatuhkan Chuhen. Namun, tanpa diduga, hanya dalam satu serangan, Chuhen tanpa ampun menusukkan pedang langit biru ke dada lawannya. Chuhen menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan mencengkeram gagang pedang bluran. Apakah kamu pernah mendengar tentang kekuatan pembantaian? Chuhen dengan ringan melontarkan beberapa kata. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah Lei Wen menjadi pucat. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, kekuatan pembantaian. Aura dingin yang terpancar dari Chuhen membuatnya merasakan hawa dingin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, melainkan iblis. Ya, Lei Wen meraih bagian tengah pedang dengan satu tangan dan mencoba mencabutnya, namun kekuatan dari tangan Chuhen begitu kuat hingga terasa seperti tertancap di batu. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Pergilah bertanya pada Raja Neraka. Suara dingin itu langsung menjatuhkan hukuman mati kepada pihak lain. Murid Lei Wen menyusut tajam. Luka di dadanya mula-mula mengendur, dan cahaya pedang secepat kilat melintas di depan matanya. Ujung pedang yang dingin menyapu tenggorokannya seperti selembar kertas tipis. Mendesis. Darah cerah bersemi di udara. Garis merah tipis di lehernya perlahan menebal, dan vitalitasnya dengan cepat terkuras abis. Mata Lei Wen berangsur-angsur menjadi kendur, dan akhirnya benar-benar membeku. Emosi cuhen tidak banyak berfluktuasi. Setetes darah mengalir ke bawah pedang yang dia pegang secara diagonal. Dia tidak melihat lagi dan langsung berbalik untuk pergi. Angin gunung yang bertiup di wajahnya agak menusuk tulang. Beberapa hari kemudian, di pegunungan luas dekat perbatasan Provinsi Kemenangan Timur. Pegunungan di sini tidak terlalu curam, dan tidak ada hutan lebat. Sebagian besar wilayah tengah didominasi oleh lapisan batuan padat, dan wilayah luarnya dipenuhi hutan hijau. Pada saat ini, pasukan yang perkasa dan agung seperti naga panjang melangkah ke ngarai. Di kedua sisi ngarai terdapat punggung gunung yang curam. Sekilas ngarai ini terbentang dari utara ke selatan, tampak seperti jurang yang luas dan megah. Pasukan ini sangat kuat, dan jumlahnya mencapai 500 ribu orang. Dari jauh, tampak seperti gelombang hitam yang mengalir ke ngarai. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat megah. Barisan depan di depan adalah kavaleri. Setiap jenderal berbaju besi sedang menunggangi kuda perang. Namun, ini bukanlah kuda perang biasa. Setiap kuda perang tingginya 5 hingga 6 meter, dan keempat kukunya sangat besar. Selain itu, ada bola lampu hijau di kuku mereka. Binatang pengejar angin. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah binatang iblis tingkat roh. Binatang iblis jenis ini sangat cepat, dan memiliki kemampuan berlari yang sangat mengejutkan. Di hadapan mereka, kuda perang biasa tidak berbeda dengan anak-anak di hadapan orang kuat. Di belakang kavaleri juga ada pasukan binatang buas yang dikendalikan oleh manusia. Binatang buas ini bertubuh sapi, dan kepalanya seperti macan tutul. Tubuh mereka terbungkus rantai besi tebal, dan gigi ganas mereka terlihat. Mereka memancarkan aura yang haus darah dan kejam. Jenderal, menurut kecepatan kita, kita memerlukan waktu paling lama 3 hari untuk mencapai negara 100 bangsa. Di tengah kavaleri dan pasukan binatang buas, terdapat binatang pengejar angin dengan tulisan spiritual berwarna hijau di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang tinggi dan perkasa seperti seorang raja. Di belakang raja binatang pengejar angin ini ada seorang pria yang mengenakan armor suci cahaya mengalir dengan tatapan suram. Orang ini memiliki sepasang mata segitiga, dan tatapannya dalam. Seluruh tubuhnya diam-diam dipenuhi dengan permusuhan yang tidak jelas. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh orang yang tangannya berlumuran darah. Ketika dia mendengar tiga kata, negara 100 bangsa, pria parubaya itu tidak bisa menahan cibiran sembrono. Tidak kusangka aku, Wu Gui, telah berjuang untuk kekaisaran selama lebih dari 20 tahun, dan telah menaklukkan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya dan menaklukkan tanah. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dikirim untuk menyerang tempat sekecil itu hari ini. Huff! Jelas sekali bahwa orang ini sangat meremehkan negara 100 bangsa. Dia sangat menghina sehingga dia bahkan tidak punya hak untuk menyerang. Wakil Jenderal di sebelahnya tersenyum main-main. Termasuk pasukan pengejar angin kami, yang mulia telah mengirimkan enam pasukan, total tiga juta tentara untuk menyerang negara 100 bangsa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa marahnya yang mulia kali ini. Wu Gui menyipitkan matanya. Tiga juta tentara. Huff! Kamu benar-benar telah membuat tempat biadab seperti negara 100 bangsa bangga. Jenderal, saya bertanya-tanya bagaimana kita harus menghadapi anjing-anjing rendahan di negara 100 bangsa itu. Heh! Tentu saja, aku harus bertanya pada prajuritku. Wu Gui mencibir. Wu Gui mencibir. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pasukan pengejar angin yang perkasa di belakangnya dan berteriak. Prajurit, Wakil Jenderal Kanan bertanya kepada saya bagaimana kita harus menangani para petani setelah kita mencapai benua 100 negara. Bagaimana menurut Anda? 10 ribu orang menanggapi seruannya. Dalam sekejap, suara yang kuat dan bersemangat bergema di seluruh lembah. Jutaan mayat, sungai darah, dan bantai semuanya. Hahaha! Ekspedisi ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Aku telah memberikan perintah agar begitu kita tiba di negara seratus bangsa, kalian semua dapat bersenang-senang sepuasnya. Senyuman sinis muncul di wajah Wu Gui. Pada saat yang sama, banyak mata prajurit juga dipenuhi dengan keserakahan yang membara. Pemimpin seperti apa yang memiliki bawahan seperti apa? Apa yang dia katakan benar sekali? Di masa lalu, ketika Wu Gui menyerang kota dan merebut tanah, dia sering membunuh banyak orang. Semua laki-laki akan dibunuh, dan perempuan akan dijadikan alat untuk kesenangannya. Di mata Wu Gui dan prajuritnya, negara seratus bangsa bagaikan surga yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka sangat kuat di sana. Bersama dengan pasukan lainnya, mereka dapat dengan mudah menyapu negara seratus negara dan melakukan apapun yang mereka inginkan di sana. Terima kasih, Jenderal. Suara nyaring dan penuh gairah bergema di seluruh lembah. Untuk sementara waktu, semua orang bergerak maju dengan momentum yang besar. Antrean panjang tentara memasuki Grid Moat Canyon. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan aura sedingin es. Semua orang terkejut. Mereka melihat sesosok tubuh kurus berdiri di puncak tebing di depan mereka. 922. Pasukan pengejar angin yang perkasa bagaikan seekor naga panjang yang memasuki Grand Canyon. Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat 500 ribu tentara. Dari jauh, mereka tampak seperti gelombang pasang hitam. Ketika seluruh pasukan memasuki Grand Canyon di Grand Canyon, semua orang tiba-tiba merasakan aura dingin yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Angin dingin bertiup, dan suhu seluruh ngarai turun drastis. Sosok muda yang memancarkan aura iblis berdiri di dinding gunung terjal di depan mereka. Cara dia memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang yang akan mati. Siapa yang menghalangi jalan kita? Apakah kamu bosan hidup? Salah satu wakil Jenderal Cavaleri Pelopor berteriak. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung. Suaranya yang tanpa emosi terdengar di telinga semua orang. Aku akan memberi kalian semua pilihan. Segera kembali ke dinasti kalian. Meski nadanya tenang, semua orang bisa dengan jelas merasakan ancaman dalam suaranya. Semua orang kaget dan bingung. Siapa orang ini? Bagaimanapun, ada 500 ribu tentara elit berdiri di depannya saat ini. Itu adalah pasukan yang kuat yang dapat menghancurkan dinasti manapun di prefektur seratus negara. Seorang bocah nakal berani berbicara begitu arogan di sini. Huh, Wugui memelotot tiduan Lingtian sambil mengarahkan jarinya ke depan dan berkata, Dari mana asalmu, bocah? Beraninya kamu mencoba bersikap misterius di depanku. Jika kamu ingin merasakan dicabik-cabik oleh lima orang. Kuda, kamu bisa terus bertarung di sana. Aku akan memberimu sampai hitungan ketiga. He he, sepertinya kamu benar-benar bodoh. Kalau begitu jangan salahkan aku, cibir Wugui saat ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tiga. Dua. Suara dingin dan acu-ta'acu itu seperti hitungan mundur dewa kematian, menyebabkan untayan riak tak berbentuk muncul di udara dan bergema di dalam ngarai, dan sepertinya sedikit halus dan jauh. Wugui, yang tangannya berlumuran darah banyak orang, juga orang yang kejam. Bagaimana dia bisa begitu mudah ditakuti oleh pihak lain? Seret si idiot ini sampai mati dengan seekor kuda, teriak Wugui dengan ganas. Ya, beberapa wakil jenderal di sisinya segera mematuhi perintah tersebut dan terbang untuk menangkap pihak lain. Hampir di saat yang bersamaan, tenggorokan orang itu bergerak sedikit, dan suara yang terdengar seperti perintah eksekusi diludahkan. Satu. Sayang sekali kamu tidak menghargai satu-satunya kesempatan untuk hidup ini. Mengaum. Mengaum. Bersamaan dengan suaranya, auman binatang buas yang menggemparkan bumi datang dari segala arah ngarai tanpa peringatan apapun. Dampak gelombang suara yang sebanding dengan tsunami guntur, langsung menghempaskan banyak prajurit ke tanah hingga menyebabkan darah mereka bergolak. Setelah itu, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Bumi berdenyut. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang sangat besar. Dunia berputar dan gunung-gunung bergoyang. Boom. Detik berikutnya, tanah di tengah Grand Canyon tiba-tiba runtuh. Bumi tenggelam seolah-olah telah dilubangi, dan lubang pembuangan besar segera muncul di bawah langit. Ah. Karena lengah, para prajurit kehilangan pijakan dan jatuh ke dalam lubang besar. Batuan berjatuhan dan debu beterbangan kemana-mana. Jeritan yang mengental terdengar. Seperti patung pasir yang kehilangan dukungannya, runtuh dengan cepat dari tengah. 500 ribu tentara itu jatuh ke dalam lubang besar di bawah kaki mereka satu demi satu. Manusia dan binatang iblis berkumpul bersama, dan tak terhitung banyaknya orang yang diinjak-injak sampai mati oleh bangsanya sendiri. Apa? Wajah Komandan Wugui menjadi gelap. Dia kaget sekaligus marah. Dia melihat ke tanah yang runtuh sedikit demi sedikit. Dia melihat bahwa bebatuan di dalam tanah sebenarnya telah digali ke dalam ruang berlubang. Bebatuan di bawah Grand Canyon telah dilubangi dan diubah menjadi sarang lebah yang sangat besar. Satu runtuh, semuanya runtuh. Satu runtuh, semuanya runtuh. Bagaimana ini mungkin? Dengan keterbatasan manusia, mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan proyek menakjubkan tersebut. Terlebih lagi, itu harus terjadi pada masa kritis ini. Ledakan. Bang. Tanah langsung runtuh, dan ratusan ribu orang terjatuh ke dalam lubang pembuangan sedalam puluhan meter. Pemandangannya spektakuler, seperti koloni semut di dalam sangkar. Langit gelap, dan bumi gelap. Namun, mereka semua adalah elit yang terlatih. Mereka dengan cepat menstabilkan diri dan dengan cepat melompat untuk menghindari kesulitan. Desir, desir. Namun, setelah itu, serangkaian suara kacau datang dari segala arah. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat semut merah besar merangkak keluar dari celah bebatuan di sekitarnya. Masing-masing semut merah itu seukuran kepalan tangan. Warnanya merah tua dan mengeluarkan panas yang menyengat, seperti makhluk menakutkan yang merangkak keluar dari magma di inti bumi. Mereka penuh sesak, jumlahnya puluhan ribu. Dan di tengah koloni semut, ada ratu semut yang lebih besar lagi. Ini, ini koloni semut api. Berengsek. Berlari. Kejutan yang tak terlukiskan memenuhi setiap wajah panik. Kapanpun, kawanan semut api selalu menjadi bencana bagi mereka. Desis, desis. Tanpa jeda, puluhan ribu semut api bergegas menuju tentara elit dinasti surga seperti gelombang merah. Ah! Jeritan yang menyayat hati terus berlanjut. Panas terik semut api itu seperti sepotong besi panas membara. Gigit aja mereka seperti bila api yang dapat dengan mudah menggigit pembuluh darah manusia. Siapapun yang digigit semut api merasa darahnya seperti terbakar. Seluruh tubuh mereka menjadi merah saat mereka berjuang dalam kesakitan dan mati dalam kegilaan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, lubang besar itu berubah menjadi lautan api. Koloni semut api dengan cepat menerobos kerumunan, membawa bola api bersuhu tinggi. Berengsek. Jenderal Wugui dan sekelompok wakil jenderal yang lebih kuat berdiri di udara dan meraum dengan cemas dan marah. Ayo cepat! Kalian semua, keluarlah! Dalam kepanikan, semua orang tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain. Mereka semua menginjak orang-orang di bawah dan memanjat. Untuk sesaat, banyak tentara yang diinjak-injak sampai mati oleh rakyatnya sendiri. Namun sebelum mereka bisa keluar dari bahaya, aura yang lebih kacau menyerang mereka. Berdengung. Ruang di sekitar mereka berfluktuasi dengan gelisah, dan bayangan hitam menyelimuti mereka dari kedua ujung ngarai. Aura kematian yang kental datang bersiul. Wugui dan wakil jenderal lainnya terkejut. Itu adalah segerombolan serangga lagi. Ada banyak sekali belalang bilah darah di antara titik-titik hitam tersebut. Mata mereka hitam seperti tinta, dan tangan mereka merah padam, memancarkan cahaya dingin yang menyelaukan. Mereka tampak seperti makhluk beracun yang haus darah dari neraka. Suara mendesing. Belalang sembah darah yang tak terhitung jumlahnya tanpa ampun menerkam tentara dinasti Tito yang panik. Mereka bergerak secepat kilat, dan tangan mereka setajam pisau. Tenggorokan para prajurit dibelah dan dada mereka ditusuk. Mereka mati di tempat. Dengan susah payah, mereka naik ke pantai dan melarikan diri dari koloni semut api. Tapi sebelum mereka bisa bernafas, mereka dibunuh oleh belalang sembah darah. Ratusan ribu tentara elit berdesakan di sebuah area kecil, menunggu untuk dibantai. Belum lagi melawan, bahkan sulit untuk merentangkan tangan dan kaki. Mengaum. Setelah itu, binatang buas berukuran besar muncul satu demi satu. Mereka tampak seperti dewa dan setan ganas, muncul di tebing di kedua sisi Grand Canyon. Kekuatan ganas yang menakutkan itu akan runtuh, menyebabkan pertahanan batin orang-orang di bawahnya runtuh sepenuhnya. Binatang buas itu menginjak keras dinding punggung gunung di bawah mereka, menyebabkan retakan dalam muncul di dinding batu. Batuan dengan berbagai ukuran berjatuhan. Orang-orang dinarai tidak berdaya seperti semut, dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pembantaian tanpa ampun. Bahkan Wugui yang termasyur belum pernah melihat cara pembunuhan yang begitu mengerikan. Jika situasinya terus berkembang seperti ini. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, 500 ribu tentara elit akan terjebak dan dibunuh di sini. Membantai 500 ribu orang sekaligus. Tindakan macam apa ini? Dibandingkan dengan ini, Wugui bahkan tidak layak disebut. Kemudian, mata Wugui bergetar saat dia melihat sosok muda yang dingin itu. Dari awal hingga akhir, ekspresinya sangat tenang, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak penting. 923. Kamu, kamu adalah Cuhan. Pencerahan yang tiba-tiba membuat Wugui, jenderal pasukan pengejar angin, merasa jiwanya bergetar. Binatang buas itu mengaum, semut api mengepung, dan belalang darah memanen. Seolah-olah 500 ribu tentara telah terseret ke dalam jurang kutukan abadi. Apa yang menanti mereka adalah pembantaian mengerikan yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan. Cuhan memandang rendah wajah Wugui, yang dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Matanya yang dalam memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Baru pada saat inilah Wugui tiba-tiba sadar. Pertumpahan darah di provinsi seratus kerajaan. Ide yang konyol sekali. Mereka bahkan belum meninggalkan perbatasan provinsi timur kemenangan, dan mereka semua akan dimakamkan di sini. Itu menyedihkan, menyedihkan, dan konyol. Mendengar jeritan sedih di belakangnya, wajah Wugui berubah. Wajah Wugui berubah. Dia memelototi mereka dan meraung histeris, berhenti. Kita akan kembali ke kota sekarang. Mulut Cuhan bergerak-gerak, dan dia menjawab dengan nada mengejek, maaf, sudah terlambat. Sangat terlambat. Dia telah memberi Wugui kesempatan pada awalnya, tapi dia tidak menghargainya. Beberapa hal, sekali terlewatkan, berarti dia akan kehilangan segalanya. Berengsek. Wugui bingung dan jengkel. Matanya menyemburkan api. Dia mengangkat pedang panjang dan menyerang Cuhan dengan niat membunuh yang ganas. Bocah sialan, aku akan bertarung sampai mati hari ini. Jika dia kehilangan pasukannya, Wugui akan mati jika dia kembali. Karena dia akan mati, dia tidak perlu terlalu khawatir. Hari ini, jenderal ini akan melihat apakah kamu benar-benar jahat. Mati untukku. Semua kekuatan batin sejati di tubuhnya meletus tanpa syarat. Momentum Wugui sangat mencengangkan, dan pedang di tangannya mengeluarkan bayangan harimau yang kokoh di kehampaan. Ruang berfluktuasi dengan gelisah. Serangan pedang ini sangat kuat. Tapi ketika pedang lebar lawan masih lebih dari 10 meter dari Cuhan, raungan keras yang menusuk telinga tiba-tiba meledak dari belakang Wugui. Aura kehancuran yang kental melonjak ke arahnya. Ekspresi Wugui berubah drastis. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, mulut buaya yang tajam menggigit tubuhnya. Bang! Darah menghujani dan organ dalam berceceran di mana-mana. Mulut tanpa ampun itu menggigit tubuh Wugui menjadi dua bagian dari tengah. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh ngarai. Kemudian, cakar bersisik besar menyapu dan menamparkan kepala Wugui dengan keras. Bang! Lingkaran kabut darah melonjak seperti riak di permukaan air. Tubuh bagian atas Wugui hancur berkeping-keping karena dampak yang mengerikan. Mengaum! Swordback snapping turtle di langit mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Cuhan berdiri dengan bangga di tepi-tebing seperti seorang raja yang menguasai dunia. Dengan membalikan tangannya, dia membantai ribuan tentara. Dengan kematian komandan mereka, garis pertahanan terakhir pasukan pengejar angin hancur total. Seluruh Grand Canyon telah berubah menjadi tanah kematian. Lubang runtuhan itu berubah menjadi lautan api. Blood Blade Mantis menuai kehidupan sepuasnya. Pada saat yang sama, binatang iblis raksasa terus-menerus menabrak punggung gunung di kedua sisi ngarai. Batu-batu besar berguling, mengubur banyak orang hidup-hidup. Setelah waktu yang tidak diketahui, tangisan sedi perlahan-lahan meredah. Barisan pegunungan yang luas menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Seluruh ngarai yang luas sekarang dipenuhi mayat. 500 ribu tentara elit semuanya berubah menjadi hantu. Mendesis. Berdengung. Semut api dan belalang pedang darah berkerumun di lembah. Banyak binatang iblis besar menundukkan kepala dan merintih, seolah-olah mereka diam-diam menunggu perintah Cuhan. Pergi dari sini. Mata Cuhan menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Desir, desir. Begitu suaranya turun, lusinan sosok dingin dan suram muncul dari balik pegunungan. Semua orang melihat pemandangan di ngarai, dan tidak satupun dari mereka yang tidak terkejut hingga wajah mereka memucat. Alis mereka terjalin erat, dan tatapan mereka ke arah Cuhan dipenuhi ketakutan dan kekejaman. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Apakah anjing-anjing di Innocence Valley punya hak untuk berbicara kepadaku tentang kemanusiaan? Jawab Cuhan dengan dingin. Ekspresi semua orang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka tahu bahwa rasa jijik Cuhan terhadap lembah uang jauh lebih besar daripada istana kerajaan surgawi. Mengingat situasi saat ini, seorang pria parubaya berjubah hitam menoleh ke orang-orang di belakangnya dan berkata, Empat tua, lima tua, tetap di sini dan bantu saya. Kalian semua, segera pergi ke titik kontak utama dan beritahu penguasa lembah. Pencurinya, Cuhan, telah ditemukan. Ya, semua orang langsung mengangguk setuju. Menurut informasi terbaru, mereka sudah mengetahui bahwa Penatua Lei Wen dari Istana Suci Guntur telah terbunuh. Berapa tingkat kekuatan Cuhan yang telah dicapai? Tidak ada yang berani menebak. Dalam situasi di mana mereka tidak cukup percaya diri untuk menjatuhkan Cuhan, cara terbaik adalah segera memberitahu lembah uang untuk mengirim bala bantuan. Angin dingin bertiup, kecuali tiga orang yang memimpin, sisanya dengan cepat mundur. Mereka berbalik untuk melihat Cuhan, mata dingin mereka melonjak karena niat membunuh. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Huff, jangan terlalu bangga, bajingan kecil. Mata pria berjubah hitam itu menjadi gelap, lalu dia mengangkat tangannya dan melambai. Astaga! Pada saat berikutnya, dua sosok di sampingnya melepaskan kekuatan yang agung dan mengerikan pada saat yang bersamaan. Keduanya bergegas menuju Cuhan, satu di kiri dan satu di kanan. Saat mereka bergerak, yang di sebelah kiri meletus dengan api yang sangat panas, sedangkan yang di sebelah kanan mengeluarkan aura es yang menusuk tulang. Membakar pedang langit. Pedang setan es. Berdengung. Suara mendesing. Esensi sejati melonjak ke langit, dan bila api merah yang menyilaukan mengeluarkan api padang rumput saat itu menebas udara menuju Cuhan. Di sisi lain, di tengah amukan badai salju, pedang besar yang terkondensasi dari es menembus langit, menyapu niat membunuh dingin yang menggigit saat menyerang. Bila api merah dan pedang es besar itu seperti dua bilah dewa yang dapat merobek langit dan bumi. Mereka sangat mematikan. Cuhan, yang berdiri di tepi tebing, menahan dua gelombang udara yang sangat dahsyat. Ruang di sekitarnya bergetar dengan gelisah. Kemudian, kelopak mata Cuhan bergerak-gerak, dan cahaya ungu muncul di matanya. Bang! Sebuah ledakan besar dan mengejutkan meledak di langit, dan tirai cahaya ungu yang indah menghalangi di depan Cuhan seperti perisai ilahi. Ada turbulensi tak berujung ke segala arah, dan gelombang kejut dari perpaduan es dan api seperti gelombang pasang. Huff, pertahananmu sangat bagus, tapi sayangnya, kamu tidak bisa bertahan untuk kedua kalinya. Seringai sembrono datang dari depan, dan pria berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di depan Cuhan. Tidak ada keraguan bahwa kedua orang tadi tidak berniat membunuh Cuhan dengan satu pukulan. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu untuk menciptakan peluang bagi pria berjubah hitam. Sudah berakhir, bajingan kecil. Mata pria berjubah hitam itu penuh keganasan, dan pola cahaya true essence yang sangat kejam melayang di telapak tangannya. Pola cahaya mengalir dengan cepat, dan langsung berubah menjadi taji tulang yang sangat tajam. Taji tulang, yang memiliki kekuatan untuk menembus segalanya, menusuk tenggorokan Cuhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendesis. Suara daging yang ditusuk sangat lembut dan manis. Pupil pria berjubah hitam itu membesar dengan cepat, dan wajah dua orang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dampak visualnya seolah memperlambat aliran waktu. Taji tulang fatal di telapak tangan pria berjubah hitam itu hanya berjarak satu jari dari tenggorokan Cuhan, tapi dada pria itu telah ditembus oleh cahaya pedang besar. Aura pedang tajam itu seperti sinar fajar pertama yang menembus awan. Dan itu berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka di dada pria berjubah hitam itu terus terbuka, dan saat darah menari-nari di udara, vitalitasnya juga menghilang dengan cepat. Ekspresi dua orang lainnya berubah drastis, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka berdua kaget sekaligus ngeri. Ledakan. Detik berikutnya, api ungu yang menjulang tinggi membubung ke langit dan menelan mereka berdua. Mengaum. Mengaum. Pada saat yang sama, kelompok setan segera menyusul para ahli dari lembah huang yang bersiap untuk ngelapor. 924. Membunuh satu orang adalah dosa, tetapi membunuh 10 ribu orang adalah sebuah pahlawan. Hanya dalam beberapa hari, berita tentang legion pengejar angin, salah satu dari enam pasukan elit yang dikirim dinasti surga ke provinsi seratus kerajaan, binasa di pegunungan antara kedua provinsi, sekali lagi memicu gelombang yang mengejutkan. Di provinsi timur kemenangan, tidak satu pun dari 500 ribu tentara elit yang selamat. Semuanya dibunuh dan dibantai. Guncangan yang ditimbulkan oleh berita ini sebanding dengan tanah longsor atau tsunami. Semua sekte dan kekuatan besar sangat terkejut, dan keadaan menyedihkan dari 500 ribu tentara sebelum kematian mereka mau tidak mau muncul di benak semua orang. Ratapan jiwa-jiwa yang dirugikan bergema di lembah. Hai. Pria yang menakutkan. Dia membunuh 500 ribu orang sekaligus. memikirkannya saja sudah membuat seseorang merinding. Jalanan dan gang, bar, dan kedai teh bisa dikatakan sangat ramai akhir-akhir ini. Bahkan jika ada beberapa wanita muda yang tidak pernah meninggalkan rumah mereka atau anak-anak berusia 3 tahun yang tidak tahu apa-apa, mereka akan memberikan perhatian khusus pada nama, Chu Hen. Tidak diragukan lagi, setelah domain surga kehancuran kuno berakhir, segala sesuatu yang dilakukan pemuda bernama Chu Hen menarik perhatian semua orang di provinsi tersebut. Dia membunuh begitu banyak orang. Itu tidak manusiawi. Saya berharap bajingan itu akan ditangkap dan dibunuh oleh sekte tersebut sesegera mungkin. Benar, selama Chu Hen masih hidup, kekacauan di provinsi timur kemenangan tidak akan pernah berhenti. Kalian tidak tahu, tapi Penatua Lei Wen dari Istana Suci Guntur juga terbunuh. Apa, Penatua Lei Wen sudah meninggal? Itu benar, tidak hanya Lei Wen, tetapi juga Tetua Ketiga, Keempat, dan Kelima dari Lembah Innocence. Dikatakan bahwa mereka semua mati di tangan Chu Hen. Perampokan sekte pemurnian darah juga dilakukan oleh Chu Hen. Ya Tuhan. Gila. Menakutkan. Semakin banyak berita tentang Chu Hen menyebabkan orang-orang menghirup udara dingin. Mereka menjadi semakin terkejut. Badai di wilayah timur kemenangan menjadi semakin hebat. Di saat yang sama, semakin banyak tim yang bergabung dalam perburuan Chu Hen. Selain berbagai sekte besar, ada juga masyarakat dari berbagai kalangan yang mengusung slogan, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi diri sendiri. Mereka pun mengejar keberadaan Chu Hen. Namun, siapapun yang memiliki mata yang tajam tahu bahwa orang-orang itu hanya mengincar harta karun yang dimiliki Chu Hen dan apa yang disebut hati petir ilahi kesetra hitam. Terlebih lagi, jika ada yang membunuh Chu Hen saat ini, reputasi mereka pasti akan seperti matahari di langit, dan mereka akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang mengagumi Chu Hen. Membunuh satu adalah kejahatan, membantai 10 ribu adalah pahlawan. Chu Hen sendirian membantai ratusan ribu orang. Prestasi luar biasa seperti itu pasti akan mengejutkan dunia. Ketika perairan wilayah Victory East menjadi semakin berlumpur, situasinya menjadi semakin kacau. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, berita yang lebih eksplosif menyebar. Setelah legiun pengejar angin, divisi elit lainnya dari dinasti Surga Bersatu, Harimau Iblis, Duri Darah, dan Siong Ho, menderita kerugian besar dari Chu Hen. Meskipun ketiga legiun ini tidak sepenuhnya dimusnahkan seperti legiun pengejar angin yang dipimpin oleh Wu Gui, mereka juga menderita banyak korban jiwa. Masing-masing kehilangan seratus hingga dua ratus ribu tentara. Pukulan besar menyebabkan mereka dikalahkan sepenuhnya, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang wilayah seratus negara. Tidak hanya itu, ada juga lebih dari tiga puluh pertempuran sengit yang terjadi di sekitar tiga legiun besar ini. Setiap kali seseorang menemukannya, mereka hanya akan melihat tanah dipenuhi mayat yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Semakin banyak orang bergabung dengan barisan mereka yang mengejar Chu Hen, tetapi setiap kali mereka melakukannya, itu hanya akan mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak ada gunanya. Dalam waktu singkat sekitar 20 hari, Chu Hen sebenarnya telah membantai hampir satu juta orang di wilayah timur kemenangan sendirian. Membantai satu juta orang. Ini jelas merupakan angka yang sangat menakutkan. Hanya dinasti surga terpadu saja yang telah menyumbang lebih dari 90 persen orang yang terbunuh. Selama ribuan tahun, hal ini bisa dikatakan sebagai bencana besar bagi wilayah timur kemenangan. Saat insiden itu terus bergejolak, para petinggi istana St. Guntur, Lembah Innocence, Sekte Taiking, dan Sekte Besar lainnya menjadi semakin marah. Perintah pembunuhan tanpa batas ditingkatkan lagi. Bontion Maskil Order, yang belum pernah terjadi sebelumnya sekali lagi dikeluarkan oleh berbagai Sekte Besar. Isi dari perintah harus membunuh adalah tidak peduli siapa orangnya, selama Sekte tersebut mampu menjatuhkan kepala Chu Hen, mereka akan dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta orang tersebut. Bagi banyak orang, ini jelas merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk terbang ke langit dengan satu lompatan. Meskipun Chu Hen telah menyebabkan pergolakan besar berkali-kali, masih banyak orang putus asa yang tergoda olehnya. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Inilah prinsip mencari kekayaan di tengah bahaya. Mungkin ketika Chu Hen tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia kebetulan berada di depan mereka. Keserakahan dan kebetulan sifat manusia mulai membuat badai mematikan yang melanda seluruh provinsi ini terasa jauh sekali. Berbagai sekte besar tidak hanya ingin menjadikan Chu Hen sebagai target mereka, tetapi mereka juga ingin dia menjadi musuh publik seluruh dunia. Untuk sesaat, ada banyak sekali orang yang ingin mengambil nyawa Chu Hen. Pembunuhan dan pertumpahan darah terjadi hampir setiap hari. Dinasti Surga Bersatu, yang paling menderita, sangat marah. Dari enam divisi elit yang dikirim ke wilayah seratus negara, satu dimusnahkan sepenuhnya, tiga terluka parah, dan dua sisanya tidak berani bertindak gegabuh. Penghinaan. Penghinaan yang luar biasa. Namun, Dinasti Surga Bersatu tidak memiliki niat sedikitpun untuk menahan diri. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih agresif. Pada hari ketiga setelah kejadian tersebut, pasukan terkuat yang terdiri dari sepuluh tentara sekali lagi berangkat menuju wilayah seratus negara. Sepuluh tentara. Pasukan superkuat beranggotakan lima juta orang. Lebih dari separuh sumber daya yang telah dikumpulkan oleh Dinasti Surga Bersatu selama ribuan tahun telah diambil. Pada saat yang sama, keluarga kekaisaran juga mengirim setengah dari ahli di alam langit yang mendalam untuk mengawal pasukan. Langkah besar. Benar-benar sebuah langkah besar. Formasi seperti ini sudah cukup untuk menyapu separuh wilayah timur kemenangan, apalagi wilayah seratus negara. Siapapun bisa merasakan kemarahan keluarga kerajaan Heaven Unified Dinasti. Bagi Chuhen, dia harus membunuhnya. Mereka juga harus melenyapkan wilayah seratus negara. Saya ingin wilayah seratus negeri dipenuhi dengan sungai darah Mereka yang menyinggung kerajaan saya, saya ingin segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka lenyap. Saya ingin mereka yang menyinggung kerajaan saya melihat bagaimana tempat kelahiran mereka. Dimasukkan ke neraka sebelum mereka mati. Mereka yang menyinggungku akan mengeksekusi seluruh keluarganya, dan bahkan sepuluh keluarga mereka akan dianggap hukuman ringan. Sembilan seluruh keluarga dieksekusi, bahkan sepuluh akan dianggap ringan. Ini adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar Dinasti Surga Bersatu. Murka Kaisar, dia ingin meruntuhkan seluruh wilayah seratus negara sebagai balas dendam untuk Chuhen. Segalanya menjadi semakin serius, sepertinya kematian Nyonya Meng Sang berdampak besar pada Chuhen. Di hutan yang dalam dan gelap, Mu Feng, Hao Xi, Leng Lingyan, Long Suansuang, Ye Yao, dan tim kecil lainnya dari Gunung Kun Liu juga mencari keberadaan Chuhen. Karena situasinya semakin tidak terkendali, Long Suansuang telah memerintahkan tim sekte mendalam es untuk kembali ke sekte tersebut terlebih dahulu. Sebaliknya, dia memilih untuk terus mencari keberadaan Chuhen bersama sisa Gunung Kun Liu. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua orang kelelahan mental dan fisik. Setiap hari, mereka bergegas antar wilayah utama. Begitu mereka mendengar berita tentang Chuhen, mereka akan segera bergegas, tetapi mereka selalu terlambat satu langkah. Aku ingin tahu bagaimana kabar Master Sekte dan penguasa istana abadi terbang. Leng Lingyan bergumam pelan. Karena Gong Yang Yu dan Chi hanyu lebih cepat dari orang lain, mereka sudah mulai bergerak sendiri. Namun, tidak ada kabar dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan semua orang merasa tidak yakin. Monyet kecil, kamu adalah monster panggilan kakak Chuhen. Bisakah kamu merasakan lokasinya? Ye Yao menggigit bibir bawahnya, matanya dipenuhi kesedihan saat dia melihat monyet emas kecil yang berjongkok di bahu Haosi. Semua orang saling memandang dengan penuh harap. Namun, monyet kecil itu menggaruk kepalanya yang berbulu dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa ia tidak dapat merasakan lokasi Chuhen. Sudut mata Haosi menyipit, dan dia mendesah tak berdaya. Itu hanya akan terasa ketika Chuhen memanggilnya. Bahkan jika Chuhen menggunakan diagram pertempuran 10.000 binatang yang berputar, jika dia hanya memanggil binatang lain, tidak ada cara bagi kita untuk merasakannya. Dia sudah membunuh satu juta orang. Apakah dia akan dirasuki? Keceriaan Mu Feng yang biasa hilang, dan alisnya penuh keseriusan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri di wilayah Kesucian Suan, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Chuhen akan melakukan pembunuhan besar-besaran suatu hari nanti. Suara mendesing. Tiba-tiba, Long Suan Suang menghentikan langkahnya dan matanya bersinar terang. Semua orang tercengang. Mereka berhenti dan berbalik untuk saling memandang. Apa yang salah? Nona Panjang, Leng Ling Yan bertanya. Long Suan Suang mendongat dan berkata, Saya bisa memikirkan dua tempat yang mungkin dikunjungi Chuhen. Apa? Di mana? Mata semua orang berbinar. Pavilion Abadi dan Istana Awan Surgawi. Pavilion Abadi. Istana Awan Surgawi. Beberapa dari mereka terkejut pada awalnya. Kemudian, Mo Feng dan Hao Zi bereaksi lebih dulu. Mereka saling memandang dan berkata serempak. 925. Mutiara Jiwa Bintang 7. Dulu ketika negara tujuh jiwa dihancurkan, tujuh mutiara jiwa bintang terbagi di antara sekte-sekte yang menyerang. Dua bulan sebelum wilayah surga sunyi kuno dibuka, Chuhen menghancurkan sekte Shuro, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain di Provinsi Seratus Kerajaan. Dari sana, ia memperoleh manik-manik bintang Peda, Mizar, dan Megres. Setelah itu, selama pertempuran di wilayah langit Suan Kesetra, Chuhen membunuh keturunan keluarga Kekaisaran Istana Tujuh Jiwa dan mendapatkan manik bintang Al-Kaid lagi. Selain manik bintang Dube yang dimilikinya, Chuhen sekarang memiliki lima manik bintang di tangannya. Selama dia mendapatkan sisa Merak dan Aliot, dia akan memiliki bintang tujuh yang lengkap. Dua manik yang tersisa berada di Heavenly Cloud Manor dan Immortal Pavilion. Long Suan Suang menyimpulkan bahwa Chuhen kemungkinan besar akan pergi ke dua tempat ini. Pavilion abadi ada tepat di depan. Pengingat lenglingian membuat semua orang mempercepat. Desir, desir, desir. Banyak sosok yang buru-buru keluar dari hutan. Pavilion abadi dibangun di dekat pegunungan binatang iblis. Metode bertahan hidup sekte ini relatif tidak lazim. Itu menggunakan teknik rahasia khusus yang tidak diketahui siapapun untuk mencangkokkan anggota tubuh binatang iblis ke tubuh manusia, sehingga memperkuat kekuatan fisik dan kekuatan tempur tubuh. Tentu saja, adanya sesuatu berarti wajar. Pavilion abadi telah berada di negara bagian kemenangan timur selama ratusan tahun. Meskipun tidak lazim, namun selalu damai. Namun, ketika rombongan dari Gunung Kunliu tiba di pavilion abadi, pemandangan di depan mereka membuat hati semua orang bergetar. Rumah besar itu agak megah. Kemewahan bangunan dan pagoda di dalamnya tidak kalah dengan beberapa sekte tingkat tinggi. Namun, tempat yang sebanding dengan istana di kota Kekaisaran saat ini dipenuhi dengan mayat. Darah yang mengalir di tanah berkumpul menjadi aliran kecil. Segala jenis sisik, cakar, lengan binatang, sayap elang, dan anggota tubuh patah lainnya berserakan di tanah. Semua orang menggelengkan kepala. Daripada mengatakan bahwa pertarungan sengit telah terjadi di sini, lebih baik mengatakan bahwa pembantaian brutal sepihak telah terjadi. Ayo masuk dan melihat, kata San Zen dengan sungguh-sungguh. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yao, Long Suansuang, Hao Zi, dan yang lainnya telah masuk ke wilayah dalam pavilion abadi. Chu Hen, yang ingin mereka temui, belum pergi. Namun, pemandangan di dalam hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun orang yang hidup dapat ditemukan. Hao Zi dan Mu Feng saling memandang dan menghela nafas tanpa daya. Sepertinya kita terlambat satu langkah. Hanya Sky Cloud Manor yang tersisa. Semua orang memandang Leng Ling Yan, jelas menanyakan lokasi Heavenly Cloud Manor. Leng Ling Yan sedikit mengernyit, dan ekspresinya sedikit serius. Cara tercepat menuju Heavenly Cloud Manor adalah melalui dinasti Tiantong. Apa? Semua orang terkejut di dalam hati mereka, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Negara bagian timur raya berada dalam kekacauan. Semua sekte dan kekuatan jatuh ke dalam suasana tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain keberadaan Chu Hen, semua orang juga prihatin dengan situasi lima juta elit yang dikirim oleh dinasti Tiantong. Lagi pula, enam pasukan sebelumnya bahkan belum meninggalkan gerbang negara bagian timur raya, dan hampir satu juta dari mereka telah terbunuh. Jika sesuatu terjadi pada lima juta elit itu, maka dinasti Tiantong akan menderita kerugian besar kali ini. Belajarlah dari kesalahan masa lalu. Dinasti Tiantong telah mengirimkan banyak ahli untuk melindungi mereka, takut Chu Hen tidak akan datang. Di Aula Kekaisaran yang mempesona dan mewah. Ada naga emas bercakar lima yang terukir di pilar, tangga yang terbuat dari emas, serta singgah sana naga tertinggi. Segala macam simbol kekuasaan telah menciptakan kebesaran dinasti Tiantong selama ribuan tahun. Kapan kavaleri lapis baja kita akan menginjak-injak tanah barbar itu? Tepat di atas ruang singgah sana, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga dan mahkota naga di kepalanya berteriak kepada pejabat istana di bawah. Matanya seperti obor. Orang ini tidak lain adalah penguasa dinasti Tiantong, Xiao Zhang. Yang mulia, seorang pejabat pengkhianat dengan hormat menjawab. Menurut utusan itu, General Zhao dan yang lainnya telah tiba di Gunung Grityuan. Paling lama dalam lima hari, mereka akan dapat masuk ke negara seratus bangsa. Mengapa kita perlu lima hari? Mata Xiao Zhang bersinar dengan sedikit rasa dingin. Yang mulia, harap tenang. Lima juta tentara adalah jumlah yang besar, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa hambatan di sepanjang jalan. Huff, turunkan keputusan kami. Siapapun yang menunda perintah militer akan dipenggal. Beri Zhao Si waktu tiga hari untuk mencapai negara seratus bangsa. Setelah itu, kita harus memusnahkan semua orang barbar di negara seratus bangsa. Aura agung yang kental keluar dari tubuh Xiao Zhang. Siapapun bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh pihak lain. Sejak Xiao Zhang berkuasa, ini adalah pertama kalinya para pejabat melihat pihak lain begitu marah. Yang mulia, harap tenang. Dalam waktu kurang dari sebulan, tidak akan ada lagi negara seratus bangsa di dunia ini. Itu benar. Ketika kavaleri kerajaan langit kita turun ke selatan, kita pasti akan mengubah tanah barbar itu menjadi sungai darah. Bahkan unggas dan anjing pun tidak akan selamat untuk menunjukkan kekuatan kerajaan kita. Mereka yang menyinggung kekuatan kekaisaran kita akan membayar harga sepuluh juta kali lebih besar. Membunuh sembilan klan adalah masalah kecil, dan membunuh sepuluh klan juga merupakan masalah kecil. Dalam benak semua orang, pemandangan tragis negara seratus negara yang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dengan mayat-mayat yang menumpuk di gunung muncul. Xiao Zhang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sedikit senyuman dingin muncul di wajahnya. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas sepuluh ribu mayat. Setelah negara seratus bangsa bermandikan darah, siapa yang berani memprovokasi kerajaan surga? Gemuruh. Namun, pada saat ini, suara yang menggemparkan datang dari luar aula. Semua orang terkejut, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, dua lelaki tua dengan aura dingin yang menusuk langsung melintas ke sisi Xiao Zhang. Yang mulia, berhati-hatilah. Bang! Segera setelah mereka selesai berbicara, sinar pedang yang menghancurkan bumi yang memancarkan aura menakutkan yang tak terbatas menebas dengan kekuatan membelah gunung. Cahaya pedang yang menyilaukan dan cemerlang itu seperti pedang dewa yang bisa membelah langit. Itu secara langsung membagi seluruh ruang singgah sana menjadi dua. Batuan besar dan kecil meledak. Sinar pedang seperti pedang dewa tercurah, dan kemanapun ia pergi, batu bata dan ubinnya retak, dindingnya terpotong, dan jurang besar muncul di lantai aula. Lebih dari sepuluh pejabat sipil dan militer yang tidak dapat mengelak tepat waktu langsung dipotong menjadi dua oleh sinar pedang tanpa ampun ini. Xiao Zhang, dibawa perlindungan dua ahli kekaisaran, dengan cepat mundur dari aula yang runtuh. Langit menjadi gelap, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Ratapan dan jeritan menyedihkan memenuhi udara. Sebelum banyak ahli dan penjaga bereaksi terhadap apa yang terjadi, auman binatang iblis yang melonjak terdengar di seluruh dunia. Mengaum. Pekikan. Binatang buas besar dengan aura ganas yang menakutkan muncul entah dari mana di kota kekaisaran kerajaan surga. Yang terbang di langit dan yang berlari di tanah seperti meteorit yang jatuh dari langit, membuat lubang satu demi satu dan menghancurkan bangunan mewah satu demi satu. Istana yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi reruntuhan, dan banyak penjaga diinjak-injak sampai mati. Dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segala jenis gelombang kejut yang kacau menyapu ke segala arah, melancarkan serangan secara sembarangan. Di langit di atas seolah kekaisaran emas yang terbelah dua oleh sinar pedang. Sosok dingin yang memancarkan ketajaman tak berujung dengan dingin menatap ke tanah, dan pedang suci hijau di tangannya dikelilingi oleh riak energi. Kemudian, tatapan tajam seperti pedang itu langsung mengarah ke Xiao Zhang. Ini adalah konfrontasi antara rakyat jelata dan kaisar. Namun, sebagai seorang kaisar, saat Xiao Zhang bertemu dengan tatapan pihak lain, semua prestise tertingginya runtuh. Ketakutan yang tak terlukiskan melonjak seperti air pasang. 926 Berdengung Gelombang energi yang kacau menyelimuti bagian dalam dan luar istana kekaisaran. Debu memenuhi langit dan bumi bergetar. Binatang iblis raksasa menimbulkan kekacauan, menimbulkan gelombang api dan asap. Ruang tahta dibelah dengan pedang, dan banyak pejabat sipil dan militer tewas di tempat. Mata Xiao Zhang tanpa sadar bergetar saat melihat sosok muda berdiri di langit. Dia mengepalkan tangannya dan tanpa sadar berteriak dengan suara dingin. Itu kamu. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tapi Xiao Zhang sangat yakin bahwa pemuda di depannya adalah Chu Hen yang menyebabkan kekacauan di Provinsi Timur yang menang. Kejutan. Kejutan besar. Tak seorang pun yang hadir akan berpikir bahwa Chu Hen benar-benar berani membunuh jalannya ke istana kekaisaran kekaisaran langit. Dasar sombong. Beraninya dia menerobos masuk ke tempat ini. Orang yang berbicara adalah salah satu lelaki tua yang melindungi Xiao Zhang. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Orang tua lainnya juga mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi dingin. Saat dia melihat binatang raksasa yang ganas itu, cahaya dingin di matanya menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan suara rendah, aku khawatir bocah ini sudah bersiap-siap. Jangan terlalu ceroboh. Huff, siapa yang peduli dia datang dengan persiapan atau tidak. Hari ini, aku akan memastikan dia tidak akan bisa kembali. Wuss. Senjata besi berat itu mengeluarkan suara pelan di udara. Orang tua yang berbicara pertama kali meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan tiba-tiba, sebuah roda terbang dengan tiga daun muncul di tangannya. Bagian tengah roda terbang itu kosong, dan ketiga daunnya berbentuk spiral. Mereka sangat tajam dan berkelap-kelip dengan cahaya beracun berwarna biru tua. Niat membunuh memenuhi udara, dan gelombang energi menumpuk. Chuhen memandang orang-orang di bawah. Suaranya yang acu-ta'acu sepertinya menimbulkan riak di udara. Tampaknya membantai satu juta pasukanmu tidak mengajarimu cara menahan diri. Membantai pasukan elit musuh sepertinya menjadi peringatan bagi kerajaan surga. Namun, mereka mengabaikan peringatan ini dan menjadi lebih agresif. Mereka langsung mengirimkan lima juta tentara tambahan ke provinsi seratus negara. Pada saat ini, Chuhen telah secara langsung memasuki keluarga kekaisaran ibu kota kekaisaran dengan momentum yang menghancurkan bumi. Ekspresi semua orang tidak bisa tidak berubah, dan pada saat mereka marah, sudut mata Xiao Chang menyipit dan dia mencaci maki dengan suara rendah. Pencuri yang berani, kamu hanya mencari kematian. Bunuh dia. Segera setelah dia selesai berbicara, lelaki tua dengan roda gila tiga daun di punggungnya melepaskan niat membunuh yang kuat dan berkata kepada lelaki tua lainnya, Penatuasi, Lindungi yang mulia. Biarkan aku mengakhiri hidup bajingan ini. Berdengung. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melompat dan meniupkan hembusan angin kencang ke arah Chuhen. Pencuri kurang ajar, aku adalah tetua tertinggi dinasti, Singlun. Hari ini, aku akan memastikan kau mati di bawah tiga roda ganasku. Roda hukuman. Dia adalah seorang ahli terkemuka yang dapat diperingkat di seluruh wilayah Dongsheng. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam mendalam langit. Roda tiga binatang ganas menduduki peringkat ke-11 di peringkat senjata suci. Dengan kekuatan senjata suci ini, kekuatan bertarung Singlun benar-benar menakutkan. Siyu. Ketika jaraknya kurang dari 100 meter dari Chuhen, Singlun langsung melemparkan roda tiga binatang ganas di tangannya. Ia menembus udara seperti roda angin dan api ilahi, dan memiliki aura yang sangat merusak. Itu menyeret serangkaian saat kilat saat menebas secara diagonal ke arah dada Chuhen. Sepertinya dia ingin membunuhnya dengan satu serangan. Menghadapi serangan yang mengancam, ekspresi Chuhen masih tenang. Dia mengangkat pedang langit biru di tangannya, dan ujung pedangnya langsung menghindari ujung roda dan secara akurat mengenai sisi salah satu bilahnya. Ding! Roda tiga binatang ganas langsung ditolak. Namun, pada saat berikutnya, Penatua Singlun menjentikan pergelangan tangannya dengan senyuman dingin, dan roda terbang yang cepat dan ganas lainnya melesat secara eksplosif. Sudut mata Chuhen menyipit, dan dia membalik tangannya dan memukul mundur roda kedua dengan pukulan backhand. Percikan beterbangan kemana-mana, dan True Origin turun hujan. Lalu, roda ketiga, keempat, kelima. Roda itu dengan cepat terpotong dari telapak tangan Singlun. Dalam sekejap, lebih dari selusin roda terbang yang berkedip-kedip dengan cahaya kematian menyapu Chuhen seperti roda dewa yang bisa merenggut nyawanya. Aliran udara di antara keduanya menjadi gelisah dan kacau. Ding! 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 Mata Chuhen seperti obor, dan pedangnya bergerak sesuai keinginannya. Serangkaian hantu pedang berkedip-kedip di udara, terus-menerus memukul mundur roda terbang yang terbang ke arahnya. Wajahnya yang tenang dan tenang memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat melihat ke dalam dirinya dan tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Ding! Ketika roda terbang terakhir berhasil dihalau oleh Chuhen, angin dingin dan suram tiba-tiba menyerang dari belakang. Wus! Seperti hantu, bayangannya melayang, dan Singlun, yang berada di depan Chuhen beberapa detik yang lalu, tiba-tiba muncul di belakangnya. Di dunia ini, bukan hanya pedang langit biru milikmu yang memiliki kemampuan untuk mempercepat. Persetan! Sampah! Wajah tua Singlun yang keriput menunjukkan senyuman sinis. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, tangan tua yang layu itu memegang roda terbang yang tajam dan langsung menebas ke arah leher Chuhen. Ini adalah masalah hidup dan mati, tidak ada cara untuk menghindarinya. Di bawah, Xiao Chang, Penatua Xi, dan yang lainnya dari dinasti surga bersatu semuanya mengungkapkan ekspresi dingin. Hal terkutuk itu akhirnya berakhir. Mendesis. Suara senjata tajam yang menembus daging menyerang gendang telinga semua orang yang hadir. Darah segar bersemi di belakang punggung Chuhen dan menari. Murid semua orang mengerut, tetapi mereka melihat bahwa Chuhen bahkan tidak menoleh, dan punggungnya menghadap Singlun. Chuhen mengepalkan tangannya dan menggunakan teknik sarung pedang untuk langsung menusup pedang langit biru ke perut Singlun. Chi, Chi. Petir hitam yang dahsyat menutupi pedang suci dan memasuki tubuh Singlun, melumpuhkan meridian dan anggota tubuh lawan. Akibatnya, roda terbang tajam di tangan Singlun berhenti di udara sebelum mencapai leher Chuhen. Itu adalah serangan pedang yang bersih dan efisien. Dan pedang yang sangat berani. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah Chuhen sudah tahu bahwa Singlun akan muncul di belakangnya. Dia bahkan tidak menunggu lawannya bergerak dan sudah menusupkan pedangnya ke tubuh Singlun. Orang ini, penatuasi mengepalkan tangannya dengan mata penuh kebencian. Meskipun dia terkena pedang Chuhen, Singlun, sebagai penatua tertinggi dinasti terpadu surga, bukanlah orang biasa. Dia segera menenangkan pikirannya dan sejumlah besar true essence melonjak keluar. Kemudian, telapak tangannya yang diselimuti cahaya pekat dengan kuat menggenggam bilah pedang langit biru, dan dia dengan paksa mundur. Mendesis. Darah mengucur dari perutnya. Berengsek. Mata Singlun terbuka lebar saat dia mengertakkan gigi. Dia tidak peduli dengan lukanya dan segera mundur sejauh seratus meter. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan, bersamaan dengan kekuatan yang melonjak, roda terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya seperti bila angin. Formasi darah roda ilahi. Desir, desir, desir. Suara angin kencang yang menusuk memenuhi langit dan menutupi bumi. Roda gila yang padat menggambar garis busur indah di udara, lalu menyerang Chuhen dari berbagai sudut. Chuhen menyeret pedangnya dan melepaskan serangkaian bayangan pedang ringan yang mengambang. Sehubungan dengan gambar layar yang memenuhi langit, dia bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Dengan jentikan pedangnya, sosoknya berkelebat seperti hantu, sehingga sulit bagi mata telanjang untuk mengikutinya. Apa budidaya orang ini? Orang-orang dari dinasti surga bersatu bahkan lebih terkejut. Di wilayah Cakrawala Suan Chau, ada spekulasi bahwa dia berada di peringkat ketiga alam mendalam langit. Kemudian, setelah tetua istana Guntur Saint Leuwen terbunuh, ada spekulasi bahwa dia berada di peringkat keempat alam mendalam langit. Tapi sekarang, bahkan Xing Lun, yang berada di peringkat keempat alam mendalam langit, hampir terbunuh. Setiap kali Cuhan muncul, orang-orang akan membalikkan spekulasi mereka sebelumnya. Mengaum. Mengaum. Binatang iblis terus membuat kekacauan. Situasi di istana kekaisaran menjadi semakin kacau. Suasana hati Xiao Zhang menjadi lebih cemas. Dia telah mengirim lebih dari separuh ahli keluarga kekaisaran ke prefektur seratus negara untuk mengawal lima juta tentara. Dan sekarang, orang-orang yang tertinggal sudah tidak mampu memblokir serangan yang dilakukan oleh Cuhan. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Kekuasaan telah dipisahkan, dan sekarang istana kekaisaran berada dalam bahaya. Melihat bangunan istana diinjak-injak dan halaman diratakan dengan tanah. Kemarahan Xiao Zhang meningkat saat dia mengertakkan gigi. Penatuasi, yang berada di samping, juga tahu bahwa Penatuasi Ng Lun sendiri tidak akan mampu mengalahkan Cuhan. Ekspresinya merosot ketika dia berteriak kepada penjaga di belakangnya, lindungi Yang Mulia. Jika Yang Mulia kehilangan sehelai rambut pun, kalian semua akan dipenggal. Ya. Mengaum. Segera setelah dia selesai berbicara, seekor buaya besar yang ditutupi baju besi punggung berduri menerobos tembok istana dan menerkam ke arah Xiao Zhang. Mulutnya yang besar terbuka lebar, dan bau darah keluar. Huff, binatang kurang ajar. Penatuasi mendengus dingin, lalu melompat dan mendarat dengan mantap di punggung buaya besar itu. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan melangkah maju dengan posisi kuda. Dengan suara yang dalam, dia berteriak, seribu keti jatuh. Berdengung. Semburan kekuatan yang tiba-tiba sebanding dengan tekanan gunung tai. Lingkaran cahaya coklat menyebar dari bawah kaki Elder Sea. Retakan. Suara patah tulang terdengar sangat jelas. Tubuh besar buaya itu membungkuk membentuk busur, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Sisiknya retak, dan organ dalamnya hancur, menciptakan lubang besar di tanah. Penatuasi tidak melihat mayat buaya besar itu. Sekali lagi, dia menyalakan api yang mengerikan dan bergegas menuju Chuhen. Kekuatan Dewa Badak Berdengung. Esensi sejati dalam jumlah besar mengelilingi tubuh penatuasi seperti badai, dan aliran udara di atas seluruh kota kekaisaran menjadi sangat gelisah. Melenguh. Raungan banteng dan binatang bergema di langit. Segera, hantu badak emas besar muncul di luar tubuh penatuasi. Seperti binatang Dewa Langit dan Bumi, badak emas besar meledak dengan aura yang secara langsung menekan semua binatang yang ada. Entah itu kekuatan atau kecepatannya, itu sangat mengejutkan. Penatuasi, yang dikelilingi oleh hantu badak raksasa, dengan agresif bergegas menuju Chuhen di langit. Singlun, teriaknya keras. Huff, aku tahu. Singlun mengerti secara diam-diam, dan wajahnya menunjukkan sentuhan kekejaman. Deng, Bas. Singlun berdiri dengan satu tangan, dan aliran cahaya merah mengalir ke langit. Di saat yang sama, roda terbang yang memenuhi langit dengan cepat berkumpul di tangannya. Gelombang udara yang mengguncang langit bersiul ke segala arah. Dalam sekejap, roda gila yang berputar dengan kecepatan tinggi muncul di langit. Api besar menyala, dan diameter roda terbang terus bertambah. Melihat dari jauh, Singlun sedang memegang roda angin dan api yang besar. Sekali seseorang terjerat di dalamnya, tidak akan ada mayat yang tersisa. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Mati. 927. Kekuatan Dewa Badak Bencana roda yang menakutkan Bersenandung Aura yang sangat agung dan ganas membuat langit di atas ibu kota menjadi tidak nyaman. Di bawah, badak emas raksasa yang tampak seperti binatang dewa kuno menyerang Cuhen dengan momentum menghantam langit. Auranya membumbung ke langit seperti gunung. Di atas, Penatua Singlun memegang roda angin api yang perkasa di tangannya, menggerakkan aliran udara ke segala arah. Dia menyeret roda tiga bencana dengan satu tangan, dan roda yang dikelilingi oleh kematian tak berujung dan cahaya berdarah itu terlempar keluar seperti piringan dewa. Itu menyapu aura destruktif yang padat dan melesat ke arah Cuhen. Badak raksasa, roda yang tidak menyenangkan. Satu di depan, satu di belakang, satu di atas dan satu di bawah, mereka melancarkan serangan penjepit paling ganas ke Cuhen di udara. Siluet binatang emas menutupi langit, dan roda tiga bencana meninggalkan pilar api yang membara di udara. Pada saat itu, Cuhen merasa seperti sedang diserang bersama oleh dua meteorit. Tekanan mengerikan datang dari segala arah, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Mati! Kaisar dinasti surga, Xiao Zhang, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya setajam anak panah. Semua orang di ibu kota kekaisaran memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Saat ini, gejolak di banyak provinsi akhirnya akan segera berakhir. Menghadapi serangan gabungan dari dua tetua tertinggi, wajah tampan Cuhen masih tenang. Suara mendesing. Ruangan itu sedikit bergetar, dan matanya yang hitam pekat langsung berubah menjadi ungu setan. Pada saat yang sama, cahaya hitam pekat dan manik dengan cepat mengalir keluar seperti api misterius dari neraka. Hai! Suara yang sangat berat dan menggemparkan bumi bergema di langit. Badak berwarna emas sebesar gunung dan roda angin api yang mengguncang bumi bagaikan dua meteorit yang secara tak terduga bertemu dari luar angkasa. Mereka bertabrakan dengan kuat dan menyerang lokasi Cuhen. Badai energi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda langit di atas ibu kota. Gelombang esensi sejati yang mempesona menyapu ke segala arah, disertai dengan api ungu yang melonjak ke langit serta cahaya hitam yang kacau. Langit kehilangan warnanya dan sembilan langit meredup. Aura dengan warna berbeda menyatu dan pilar cahaya yang memercik secara sembarangan sebanding dengan pedang tajam yang menembus udara. Istana dan bangunan di bawahnya hancur berkeping-keping. Mengaum. Ledakan. Puluhan ribu guntur bergemuru di langit dan binatang buas di bawah meraung. Kekuatan yang menggetarkan hati menyebabkan seluruh ibu kota kekaisaran dinasti surga bersatu tenggelam dalam suasana tegang yang tak tertandingi. Entah itu di dalam atau di luar istana, sepasang mata berat yang tak terhitung jumlahnya menatap ke pusat badai energi. Bahkan di wilayah Dongsu kemenangan yang luas, jumlah orang yang dapat bertahan dari serangan penuh dua ahli puncak di alam mendalam langit tingkat ke-6 dapat dihitung dengan satu tangan. Dia masih belum mati. Huff, kamu mendekati kematian dengan menerobos masuk ke wilayah kami. Bang. Namun pada saat ini, lingkaran cahaya hitam yang sangat ganas menyebar seperti riak di permukaan air. Semua kekuatan kacau langsung didorong mundur, dan sosok muda yang sedingin pedang es muncul di hadapan semua orang, tanpa banyak kerusakan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Apakah orang ini monster? Dalam waktu kurang dari sebulan, bagaimana budidaya Chuhan bisa meningkat begitu pesat? Tanpa berpikir panjang, aura pedang dingin tiba-tiba menyebar. Chuhan berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam kehampaan di bawah, penatuasi, yang berada di bawah bayang-bayang badak emas, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Dia kemudian berteriak, Sing Lun, hati-hati. Hati-hati. Saat dia selesai berbicara, aura pedang yang tak tertahankan dan kuat menyelimuti Sing Lun. Sing Lun terkejut. Perasaan ini seolah-olah dia terkunci di area sempit yang tetap, dan tekanan yang tak terlihat menyebabkan aliran darah di tubuhnya melambat. Tidak baik. Sebuah firasat yang sangat buruk muncul di dalam hatinya, dan Sing Lun segera melepaskan seluruh kekuatan batin sejatinya untuk menyerang. Tapi di detik berikutnya, suara sedingin dream rapper terdengar di telinganya. Pedang terbang abadi. Dalam sekejap, lebih dari selusin aura pedang humanoid yang dingin dan tanpa emosi muncul di sekitar Sing Lun. Mereka seperti hantu, dan mereka sangat tajam. Ekspresi Sing Lun berubah drastis, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mata lamanya. Segera setelah itu, adegan yang terjadi pada Lei Minghao di wilayah kesucian Suan muncul lagi. Lebih dari selusin aura pedang humanoid dengan cepat melewati tubuh Sing Lun. Desis-desis-desis. Suara tajam terdengar di langit, dan ketika aura pedang humanoid terakhir melintas di langit, tubuh tua Sing Lun terbelah menjadi beberapa bagian di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Darah menghujani, dan organ dalam berterbangan kemana-mana. Dingin, tanpa emosi, keras, dan rapi. Gemuruh. Melihat pemandangan ini, semua orang dari dinasti surga merasa seolah-olah ada petir yang meledak di pikiran mereka. Terutama kaisar suatu negara, Xiao Zhang, yang tidak bermartabat sama sekali. Seluruh wajahnya pucat. Bahkan penatua tertinggi yang bertanggung jawab melindunginya terbunuh di sini. Xiao Zhang benar-benar tidak tahu cara memblokir pedang Cuhen. Sialan, penatuasi sangat marah, dan matanya hampir menyemburkan api, kamu benar-benar pantas mati. Melenguh. Segera setelah itu, semua aura alam mendalam langit tingkat ke-6 meledak dari tubuh penatuasi tanpa menahannya. Bayangan badak raksasa yang menyelimuti tubuhnya menjadi semakin kokoh. Armor kulitnya yang tebal berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan kula badak di depannya seperti pisau tajam yang bisa membelah langit. Di bawah amarahnya, penatuasi tidak menahan diri sama sekali. Badak raksasa menginjak udara, menginjak api emas, dan menyerang Cuhen dengan kekuatan terkuatnya. Cuhen, yang berada di atas badak, tidak mengelak. Sebaliknya, dia menyelam seperti seekor naga yang menyelam ke laut, langsung menerkam ke arah lawan. Jika sebelumnya, di mata banyak orang, tindakan Cuhen tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Namun, setelah menyaksikan sendiri kematian Singlun, tidak ada yang berani meremehkan pemuda ini. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama dia menyelam, Cuhen mengangkat telapak tangan kirinya. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat melingkari dirinya, dengan cepat menyatu di tengah telapak tangannya. Energi manik yang menakjubkan menyebabkan ruangan menjadi tidak nyaman, dan energi cahaya bintang yang sangat padat melayang di sekitar tubuh Cuhen. Selanjutnya, layar cahaya pola biduk muncul di telapak tangan Cuhen. Di antaranya, hanya satu bintang yang relatif redup, sedangkan enam bintang lainnya bersinar dengan cahaya suci yang cemerlang. Dengeng dengungan. Mengontrol langit, mengguncang sembilan langit. Cahaya bintang tak berujung dengan cepat berdenyut di telapak tangan Cuhen, dan layar cahaya berbentuk busur diseret dari depan ke belakang. Jarak antara keduanya langsung dikurangi menjadi nol. Telapak tangan, yang sebanding dengan bintang jatuh, mendarat dengan kokoh di kepala besar badak emas raksasa. Serangan kritis jiwa bintang 6. Enam serangan kritis. Bang! Bersamaan dengan ledakan hebat, lingkaran cahaya bintang perak beriak di kehampaan, dan ruang terdistorsi, seolah-olah akan terbelah. Kekuatan yang dikumpulkan dari enam mutiara jiwa bintang meledak. Dalam sekejap, kekuatan tabrakan yang mengerikan itu seperti meteorit yang menghantam tsunami yang mengamuk. Alam semesta kehilangan warnanya. Cahaya bintang yang memenuhi langit bagaikan hujan bunga api. Badak emas besar itu seperti gunung yang dihantam oleh sungai bintang. Chuhen, dengan kekuatan mendorong gunung, dengan gila-gilaan jatuh dari langit bersama dengan penatuasi. Gemuruh! Bumi meledak, gunung dan sungai mengalir, dan bintang berjatuhan dari langit. Saat badak emas raksasa mendarat, kekuatan mengerikan dari tujuh bintang melonjak, dan bayangan badak raksasa langsung meledak berkeping-keping. Penatuasi sangat terkejut. Xiao Zhang dan semua orang dari dinasti Surga Bersatu merasa seolah-olah ini adalah akhir dunia. Dentang! Kekuatan destruktif yang lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya yang menyatu ke bumi, dan bencana yang tak terhentikan melanda ibu kota kekaisaran dinasti Surga Bersatu. Ah! Penatuasi, yang telah kehilangan pertahanannya, sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan kekerasan dari tujuh bintang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk kaget dan marah. Kekuatan nakal dan kekerasan menyapu tanah ke segala arah, menyebabkan bumi terbelah dan lapisan bebatuan pecah, seperti badai kematian. Tanah dengan cepat meluas menjadi kawah besar, dan gelombang kejut cahaya bintang menyebar ke segala arah. Kemanapun ia pergi, semua bangunan dihancurkan, dan semua penjaga istana terbunuh. Batuan beterbangan menumpuk, dan langit serta bumi berguncang. Raja yang berdaulat Xiao Zhang sangat ketakutan, dan matanya terbuka lebar saat dia berteriak histeris, tidak. Langkah kaki Malaikat Maut telah tiba. 928 Gemuruh Bumi terbelah, dan bumi meledak. Serangan kritis jiwa bintang 6 mengumpulkan kekuatan mengerikan dari mutiara jiwa bintang 6 dan menghantam kota kekaisaran surga dinasti terpadu. Badai kematian yang tak terhentikan itu seperti ledakan star radian sun. Tanah hancur lapis demi lapis, pecah inci demi inci. Batuan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara. Gelombang kejut yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah, dan lubang pembuangan besar dengan cepat meluas. Elder Xi langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut yang kuat ini. Dan penguasa suatu negara, Xiao Chang, juga hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut yang kacau di tengah gelombang ketakutan dan kesedihan. Dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran dipenuhi dengan jeritan panik. Tembok kota yang tinggi dan megah itu seperti bendungan yang jebol karena banjir. Banyak orang di luar kota juga dikirim terbang kembali, gemetar ketakutan. Mendesis. Astaga, yang mulia, telah meninggal. Gemuruh. Seolah-olah ada petir di langit di atas ibu kota kekaisaran. Debu memenuhi langit, dan kemakmuran pun menurun. Kekuatan kekaisaran dari satu generasi telah jatuh di sini dan saat ini. Mengaum. Aduh. Semua binatang buas di kota meraung ke arah langit, seolah-olah mereka sedang mengumumkan kemenangan mereka, tetapi juga seolah-olah mereka sedang menyanyikan ratapan untuk dinasti yang jatuh ini. Langit menjadi gelap, dan bumi menjadi gelap. Kota kekaisaran mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga kota melarikan diri ke segala arah. Para penjaga istana terbunuh dan terluka. Bahkan para ahli dari klan besar di kota yang mengandalkan kekuatan kekaisaran hanya bisa marah, tetapi tidak berani mengepung pencuri. Terlalu menakutkan. Terlalu mengejutkan. Hanya dengan membalikkan tangannya, seluruh kota kekaisaran rata dengan tanah. Pria bernama, Chu Hen, sekali lagi menyegarkan keuntungan semua orang. Satu orang menghancurkan seluruh dinasti. Terlebih lagi, dinasti ini adalah salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di wilayah provinsi. Tidak ada orang yang tidak kaget, tidak ada orang yang tidak marah, dan tidak ada orang yang hatinya tidak gemetar. Suara mendesing. Angin dingin bersiul di langit, dan lebih dari separuh kota kekaisaran hancur total. Chu Hen berdiri di langit, dan semua binatang mengelilinginya seperti penjaga yang setia. Pergi. Tanpa niat untuk berhenti, Chu Hen melintas dan mendarat di punggung burung setan elang raksasa. Yang terakhir mengeluarkan teriakan nyaring, lalu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya saat terbang ke satu arah. Mengaum. Mengaum. Binatang buas lainnya juga mengikuti di belakang. Kelompok agung itu seperti kavaleri raksasa yang tak terhentikan. Banyak bangunan di kota kekaisaran terinjak-injak hingga menjadi kehampaan. Kerumunan di depan tidak berani menghentikan mereka. Mereka dengan cepat berpencar dan mundur, membuka jalan. Mereka hanya bisa menyaksikan sosok Chu Hen menghilang ke cakrawala kota kekaisaran. Setelah hening sejenak, istana dipenuhi isak tangis dan tangisan sedih. Seorang kaisar yang bermartabat dari sebuah dinasti terbunuh di istananya sendiri. Ini adalah sebuah tragedi besar. Para petinggi dari berbagai klan di kota semuanya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Ada kemarahan dan ketakutan, tapi yang paling penting, ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat raja mereka binasa tanpa bisa menyelamatkannya tepat waktu. Bukannya mereka tidak ingin melindungi tuannya. Mereka sebenarnya tidak mempunyai kemampuan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati dengan Chuhen. Bagaimanapun, bahkan dua tetua tertinggi dengan budidaya terkuat telah meninggal dengan sangat tragis. Yang lainnya hanya menambah korban jiwa. He he, bercanda sekali. Dinasti itu hilang begitu saja. Seorang pemimpin klan dari klan tertentu memiliki senyum pahit di wajahnya. Ini benar-benar tidak terduga. Wilayah Timur Kemenangan benar-benar akan mengalami perubahan besar. Ini bukan perubahan cuaca. Ini akan menjadi kekacauan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi dinasti Tiantong di antara 10 kekuatan teratas di wilayah provinsi. Hanya dalam beberapa hari, Provinsi Dong Kemenangan kembali mengalami tanah longsor dan tsunami akibat jatuhnya keluarga kerajaan dinasti Tiantong. Ketika berita ini keluar, itu seperti tamparan keras di wajah sekte yang mengejar Chuhen. Dunia belum pulih dari keterkejutan Chuhen yang membantai jutaan orang. Sebagai salah satu dari 10 kekuatan teratas, dinasti Tiantong telah dimusnahkan oleh Chuhen. Kaisar dinasti, dua tetua tertinggi di alam mendalam langit tingkat 6 dan banyak ahli dan penjaga. Semuanya kehilangan nyawa mereka di tangan Chuhen. Pukulan berat ini tanpa ampun telah mengeluarkan dinasti kekaisaran langit dari 10 besar wilayah prefektur. Mungkin, itu bahkan akan hancur di masa depan. Sebelumnya, 5 juta elit yang dikirim oleh dinasti tersebut baru saja mencapai perbatasan provinsi 100 negara. Mereka bahkan tidak sempat menimbulkan pertumpahan darah ketika berita kehancuran dinasti membuat mereka seolah-olah Gunung Tai Runtuh di depan mereka. Langit sudah gelap. Beberapa orang berkata bahwa mereka ingin membasu provinsi 100 negara dengan darah untuk membalaskan dendam raja mereka. Namun, dengan kematian Xiao Zhang, kelompok tersebut tidak memiliki pemimpin. Bahkan jika mereka membasu provinsi 100 negara dengan darah, siapakah yang akan memiliki manfaat pertempuran? Siapa yang akan menjadi komandannya? Setelah ini, kemana mereka akan pergi? Demikian pula, bagaimana jika Chuhen kembali? Apa yang akan mereka lakukan? Kematian Xiao Zhang menyebabkan seluruh dinasti Tian Tong mengalami kekacauan. Semakin banyak orang mulai memikirkan masa depan. Beberapa ingin mendukung Putra Mahkota untuk naik tahta, beberapa ingin meninggalkan dinasti untuk menghindari balas dendam Chuhen di masa depan, dan beberapa ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memegang kekuasaan. Segala macam kontradiksi muncul. 5 juta elit tidak tinggal di provinsi 100 negara bahkan satu haripun dan segera kembali ke ibu kota. Semua pengikut feodal berada dalam bahaya. yang ambisius terbongkar, dan yang penakut tinggal jauh dari ibu kota. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dinasti Tian Tong dipenuhi dengan perang saudara yang tiada akhir. Orang luar hanya tahu bahwa hari di mana negara adidaya ini, yang pernah masuk dalam sepuluh besar, benar-benar menghilang tidak lama lagi. Pelakunya, yang menyebabkan semua ini, badai mengejutkan macam apa yang akan ia ciptakan selanjutnya. Kehancuran dinasti Tian Tong telah menyebabkan berbagai macam reaksi berantai. Jumlah orang yang mengejar Chuhen jelas berkurang. Bahkan Sekte Tai King telah mencabut beberapa perintah untuk membunuhnya. Dalam pertempuran wilayah Cakrawala Cakrasuan, kerugian Sekte Tai King tidaklah kecil. Lu Tao, Li Fengqing, dan banyak murid jenius lainnya terbunuh. Penatua ketiga Li Xiao juga meninggal secara tragis. Namun perubahan besar yang terjadi akhir-akhir ini memaksa Sekte Tai King untuk memeriksa kembali situasi saat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan dinasti Tian Tong, kekuatan keseluruhan Sekte Tai King tidak sekuat itu. Kekuatan Chuhen telah menimbulkan ketakutan dan perhatian yang tidak bisa diabaikan. Namun, jika mereka meringkuk seperti ini, mereka pasti akan kehilangan muka. Setelah beberapa hari berjuang, berita bahwa Heavenly Cloud Manor hampir musnah menyebar lagi. Sekte Tai King akhirnya menyadari bahwa yang terbaik adalah tidak terus memprovokasi karakter kejam seperti Chuhen. Huff, aku tidak menyangka kura-kura tua Luo Chang Song itu benar-benar menundukkan kepalanya. Di aula yang luas dan terang di Lembah Huang, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah cantik memiliki tatapan dingin di matanya. Di saat yang sama, cangkir teh di tangannya pecah dan berubah menjadi bubuk. Ekspresi orang-orang di depannya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi hormat dan ketakutan. Pria parubaya ini tidak lain adalah penguasa Lembah-Lembah Huang, Sen Tuchangkong. Bagaimana dengan Istana Guntur Sein? Sen Tuchangkong bertanya dengan dingin. Melapor kepada pemimpin Lembah, Istana Sein Guntur telah mengeluarkan perintah untuk meratakan Gunung Kunliu besok siang. He he. Sen Tuchangkong mencibir. Sepertinya setelah tidak bisa membunuh Cuhen begitu lama, Istana Guntur Sein mulai merasa sedikit malu. Untuk satu sen, untuk satu pon, untuk satu pon. Pertama, dia akan meruntuhkan Gunung Kunliu hingga rata dengan tanah, dan menggunakan kekuatan Istana Sein Guntur untuk menekan Cuhen. Ini memang gaya tanda Sein Peles dalam melakukan sesuatu. Berikan perintah guru Lembah ini, kirim sekelompok orang ke Gunung Kunliu. Oh! Semua orang terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, apakah guru Lembah juga menginginkannya? Hef! Wajah Sen Tuchangkong menunjukkan ekspresi menyeramkan saat niat membunuh muncul di matanya. Bajingan itu membunuh anakku. Jika aku tidak membalas hutang darah ini, akan sulit bagiku untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Gunung Kunliu adalah tempat yang kotor, jadi saya pasti akan memastikan tidak ada unggas dan anjing pun yang selamat. Kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi seluruh wajah Sen Tuchangkong. 929 Saat dinasti surga bersatu jatuh ke dalam krisis kehancuran, tidak lama kemudian, berita bahwa Istana Awan Surgawi hampir musnah juga keluar. Meskipun orang-orang di dunia luar tidak tahu mengapa Chu Hen mencari pavilion abadi dan Istana Awan Surgawi, dua sekte kelas 4 ini, tidak dapat disangkal bahwa kekejaman Chu Hen telah menyebabkan banyak orang di seluruh negara bagian timur yang menang. Gemetar ketakutan. Bukti terbaiknya adalah sekte Teh King telah sepenuhnya mencabut perintah untuk memburu dan membunuh Chu Hen. Namun, Istana Thunder Sein dan Innocence Valley menjadi semakin agresif. Sebagai salah satu dari tiga sekte besar di prefektur, Istana Suci Guntur pasti tidak akan menyerah. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, dua orang jenius yang mengerikan dengan garis keturunan Suci, Lei Minghao dan Lei Zixin, muncul. Siapa sangka yang satu akan mati secara tragis dan yang lain akan dipermalukan. Dalam seribu tahun terakhir, Istana Guntur Sein tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa selama Chu Hen tidak mati, Istana Suci Guntur tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sedangkan untuk Innocence Valley, mustahil bagi mereka untuk berhenti. Tuan Muda, Sentu Yi Tian, adalah satu-satunya putra penguasa lembah, Sentu Changkong. Jika mereka tidak membunuh Chu Hen, lembah Innocence tidak akan bisa menerima begitu saja. Namun, setiap kali Chu Hen menyebabkan pembantaian, dia akan berhasil melarikan diri. Dari Lei Wen, tetua lembah Innocence, hingga dua tetua tertinggi dinasti surga. Setiap kali Chu Hen muncul, sekte akan melakukan evaluasi baru terhadap tingkat kultifasinya. Pada awalnya, orang-orang yang diutus oleh sekte bisa dikatakan lemah. Misalnya, Lei Wen, orang pertama yang melacak Chu Hen, berada di alam langit yang mendalam tingkat keempat. Setelah itu, ketiga tetua yang dikirim oleh Innocence Valley semuanya adalah tokoh teratas di Eselon Atas. Setelah itu, berbagai sekte besar bersama-sama mengeluarkan perintah hadiah, yang secara langsung menjadikan Chu Hen menjadi musuh publik. Namun, bahkan dengan barisan seperti itu, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Chu Hen. Tingkat kultifasinya telah meningkat pesat hanya dalam waktu sebulan sehingga sangat menakutkan. Dari membunuh Lei Wen, yang berada di alam mendalam langit tingkat keempat, hingga membunuh dua tetua tertinggi yang berada di alam mendalam langit tingkat ke enam. Dunia semakin sulit untuk melihat melalui Chu Hen. Semakin sulit untuk mengetahui latar belakang pihak lain. Di mata orang-orang di negara bagian timur yang menang, Chu Hen menjadi sangat misterius. Bahkan sebelum domain surga sunyi kuno dibuka, nama itu masih belum diketahui. Apakah pihak lain tidak mudah untuk memulainya, atau apakah dia mendapatkan peluang besar di domain surga sunyi kuno? Dia tidak mengetahui semua ini. Perintah untuk membunuh Chu Hen terus menarik hati sanubari semua orang. Pada saat yang sama, Gunung Kun Liu dihadapkan pada momen kritis keputusasaan. Ledakan. Bang. Lapisan demi lapisan pancaran cahaya seperti riak melonjak di langit di atas Gunung Kun Liu. Setiap benturan yang teredam menyebabkan ruangan bergetar tanpa henti. Penghalang cahaya ilusi yang menyelimuti sekte tersebut terus-menerus diserang dengan ganas oleh kekuatan eksternal. Penduduk Gunung Kun Liu, dengarkan. Jika kalian menyerah dengan patuh, aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Kalau tidak, nasib semua orang akan sangat menyedihkan. Semut rendahan, keluar dan mati. Saya akan memberitahu Anda bahwa harga yang harus dibayar untuk menyinggung istana suci guntur saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Suara-suara mengejek yang penuh dengan penghinaan datang dari luar formasi pelindung sekte. Masyarakat di Gunung Kun Liu bisa dikatakan kaget sekaligus marah. Mereka berdua marah dan cemas. Para pengganggu ini keterlaluan. Ayo kita keluar dan melawan mereka. Seorang murid mengumpat secara impulsif. Berhentilah bercanda. Itu adalah istana Thunder Sein dan lembah Innocence. Kita akan mati tidak peduli berapa banyak dari kita yang keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Formasi pelindung sekte hanya dapat bertahan selama lima menit lagi. Sekali formasi pertahanan rusak, kita masih mati. Pada saat ini, tetua senior Gunung Kun Liu, master istana pembantai iblis Wen Liang, dan master istana Void Siewuhe buru-buru keluar dari ruang konferensi. Semua murid, segera ikuti kami ke gunung belakang, kata Wen Liang dengan sungguh-sungguh. Semua orang terkejut pada awalnya, lalu saling memandang dengan bingung. Siewuhe segera membuka mulutnya untuk menjelaskan, ketika nenek moyang kita pertama kali mendirikan Gunung Kun Liu, mereka membuat saluran perpindahan di belakang gunung, sehingga ketika sekte tersebut menghadapi situasi hidup dan mati, kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti kata pepatah, kelinci yang licik punya tiga liang. Sekte atau vaksi manapun akan membangun jalan keluar sejak awal. Namun, ini juga berarti bahwa mereka harus meninggalkan fondasi Gunung Kun Liu yang telah berusia ribuan tahun. Ayo pergi. Tanpa penundaan, murid Gunung Kun Liu segera mengikuti Wen Liang, Siewuhe, dan anggota senior lainnya menuju gunung belakang. Segera, mereka tiba di aliran pegunungan yang luas. Dinding gunung di kedua sisinya sangat curam dan bergerigi. Di tengah aliran gunung, ada sebuah danau yang lebarnya lebih dari seribu meter. Air danaunya jernih dan subur dengan tanaman air. Meski pemandangannya indah, tidak ada seorang pun yang berminat menikmatinya saat ini. Sietua, Master Balai Pembantaian Iblis Wen Liang berteriak dengan suara rendah. Siewuhe mengerti secara diam-diam dan menganggupkan kepalanya. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, keduanya terbang, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan masing-masing terbang menuju sisi timur dan barat danau. Energi asal sejati yang besar dan melonjak dilepaskan dari keduanya. Keduanya membuat serangkaian segel tangan yang rumit secara berurutan. Ruang berfluktuasi secara ritmis, dan riak muncul di permukaan danau di bawahnya. Ketika isyarat tangan terakhir selesai, keduanya mengarahkan satu tangan ke bawah secara bersamaan dan dengan kuat menamparkan udara. Berdengung. Dalam sekejap, tanda jimat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyebar di permukaan air di bawah. Pola cahaya terang yang saling bersilangan itu seperti jalinan tanaman merambat spiritual, seolah-olah formasi kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun telah diaktifkan. Puluhan ribu sinar cahaya terang dilepaskan dari permukaan air. Suara mendesing. Ombak menumpuk, dan pusaran air besar segera terbentuk di bawah air. Di bawah tatapan kaget para murid Gunung Kunliu, sebuah terowongan transportasi dengan diameter 100 meter segera muncul di dalam pusaran air. Di dalam terowongan yang gelap gulita, ada cahaya yang berkelap-kelip. Itu seperti terowongan misterius yang menuju ke ruang lain. Bang. Bang. Suara benturan keras terdengar dari arah datangnya. Gaungnya bagaikan palu berat yang menghantam hati setiap orang di Gunung Kunliu. Sialan, Wen Liang mengutuk dengan suara yang dalam. Siewuhe buru-buru memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Cepat, semuanya masuk ke terowongan transportasi bawah air. Hallmaster, kalian pergi dulu. Beberapa murid berdarah panas buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong, tidak banyak waktu. Melihat ekspresi serius Wen Liang dan Siewuhe, mata semua orang tanpa sadar memerah. Mereka segera mengertakkan gigi dan melompat ke pusaran air. Semua orang tertib, seperti segerombolan ikan memasuki laut, dan dalam sekejap mata, menghilang ke dalam terowongan transportasi. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, suara berat yang belum pernah terjadi sebelumnya bergema di langit di atas area di belakang mereka, bergema di langit. Wajah Wen Liang dan Siewuhe tiba-tiba menjadi pucat. Perasaan bahaya yang kuat menyelimuti mereka. 930. Bang. Suara yang menggemparkan datang dari area di depan sekte tersebut. Wen Liang, Siewuhe, dan murid gunung Kunliu lainnya memucat saat rasa bahaya yang kuat menyelimuti mereka. Berengsek. Formasi pertahanan sekte telah rusak. Apa yang harus kita lakukan? Murid gunung Kunliu menjadi bingung. Master istana pembunuh iblis Wen Liang melambaikan tangannya, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, evakuasi saja. Setelah dia selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan Siewuhe, Master Kuilvoi, dan keduanya menganggup dalam-dalam. Perasaan husuk dan menggugah muncul dari mereka berdua. Sietua, kamu juga harus pergi. Aku sendiri sudah cukup, kata Wen Liang dengan kepala terangkat tinggi. Heh, Siewuhe mencibir, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, kataku, Wen Liang, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu sendirian, aku khawatir kamu akan terbunuh dalam satu gerakan oleh orang-orang dari Istana Thunder Sein. Huff, seberapa baik kamu, kamu hanya akan menghalangiku jika kamu berada di sisiku. Meskipun mereka berbicara dengan nada mengejek, tidak ada sedikitpun rasa jijik. Saat mereka mendengarkan percakapan keduanya, hati para tetua dan murid Gunung Kun Liu bergetar tanpa sadar. Jelas sekali bahwa Siewuhe dan Wen Liang telah memutuskan untuk menunda Istana Sein Guntur dan Lembah Huang untuk memberi waktu bagi mereka untuk mengungsi. Tuan Istana, kamu tidak bisa, seorang tetua buru-buru membujuk. Sebelum tetua itu selesai, Wen Liang mengangkat tangannya dan menghentikannya. Jangan katakan lagi, kita sedang menghadapi musuh yang besar, bagaimana mungkin kita tidak melangkah maju dengan berani. Selama kita melindungi Junior ini, masih ada harapan untuk masa depan Gunung Kun Liu. Ini juga satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk Master Sekte Gong Yang. Kemudian, Wen Liang menoleh ke arah Siewuhe dan berkata, Siewuhe, ayo pergi. Siewuhe menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata kepada para tetua, fokuslah pada gambaran besarnya. Tuan Istana, Wen Liang dan Siewuhe terbang menjauh, berubah menjadi aliran cahaya saat mereka terbang ke arah datangnya. Semua tetua di eselon atas patah hati. Tapi, seperti yang dikatakan Siewuhe, di hadapan musuh besar, semuanya harus didasarkan pada situasi keseluruhan. Ribuan murid muda Gunung Kun Liu adalah gambaran besarnya. Selama mereka dilindungi, masih ada harapan bagi sekte tersebut untuk bangkit kembali. Desir. Siewuhe dan Wen Liang mendarat di puncak Gunung Terjal. Kami akan menunggu mereka di sini. Wen Liang mendongak dan berkata dengan nada yang dalam. Siewuhe tersenyum ringan, apakah kamu gugup? Ya, aku sangat gugup. Wen Liang tidak menyembunyikannya. Hanya tiga kata, Istana Guntur Sein, sudah cukup untuk membuat banyak orang di negara kemenangan timur merasa takut dan hormat. Meski begitu, tidak ada rasa takut di wajah Wen Liang. Sebagai master istana pembantaian iblis, dia memiliki harga dirinya sendiri. Penantiannya sepertinya sangat lama saat ini. Apalagi mentalitas, menunggu kematian, semakin lama berlangsung akan semakin tidak nyaman. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah orang-orang dari Istana Tandar Sein dan Innocence Valley, yang seharusnya sudah mengejar mereka sejak lama, tidak muncul bahkan setelah lima menit berlalu. Apa yang sedang terjadi? Si Ewuhe sedikit mengernyit dan memandang Wen Liang. Wajah Wen Liang juga dipenuhi kebingungan. Dilihat dari jauh, seluruh Gunung Kunliu tampak sangat sunyi. Ayo kembali dan melihat. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua kembali ke sekte. Gunung Kunliu yang besar itu kosong. Formasi pertahanan sekte tersebut memang telah rusak. Namun, yang membingungkan adalah musuh yang berteriak-teriak di luar gerbang gunung tidak terlihat. Ayo turun gunung. Mata Wen Liang menjadi gelap. Dia melintasi puncak utama bersama Si Ewuhe dan tiba di tangga batu menuju kaki gunung. Kemudian, keduanya berhenti tiba-tiba, dan pupil mereka menyusut tajam. Ini. Wen Liang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Ada sedikit bau darah di udara. Di depan mereka berdua ada puluhan mayat tergeletak di genangan darah. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Anggota badan yang terputus berserakan di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Wen Liang dan Si Ewuhe telah menjabat sebagai kepala istana selama bertahun-tahun dan terbiasa dengan badai besar, pemandangan di depan mereka masih membuat mereka gemetar ketakutan. Di antara puluhan orang yang terbunuh adalah beberapa tetua dari istana Thunder Sein dan Innocence Valley. Sekilas, Si Ewuhe tahu bahwa Wen Liang dan Si Ewuhe mengenal cukup banyak dari mereka. Orang-orang ini cukup terkenal di seluruh provinsi. Tapi sekarang, mereka semua terbaring di tangga sekte Gunung Kunliu dengan mata terbuka lebar. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba benar-benar membuat semua orang lengah. Tanah dipenuhi mayat. Itu adalah pembantaian sepihak. Mereka bahkan tidak mengganggu masyarakat Gunung Kunliu. Pada saat mereka bergegas, pertempuran telah usai. Seluruh proses hening. Hal ini hanya bisa terjadi jika tingkat budidaya pelaku jauh lebih tinggi dari mereka. Itu dia. Si Ewuhe dan Wen Liang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Selain Cuhen dan Gong Yang Yu, mereka tidak bisa memikirkan orang lain. Namun, kepribadian Gong Yang Yu lebih lembut, dan dia pasti tidak akan begitu kejam. Orang-orang yang terbunuh di depannya tampak seperti binatang yang telah disiksa sampai mati. Sulit dipercaya bahwa pemuda biasa yang baru saja tiba suatu hari nanti akan membuat orang merasa sangat ketakutan. Suara mendesing. Saat ini, suara desiran angin terdengar dari kaki gunung. Wen Liang dan Wen Liang mula-mula terkejut, kemudian kelopak mata mereka bergerak-gerak saat mereka berseru serempak, guru kuil abadi terbang. Pendatang baru itu tidak lain adalah Master Kuil Terbang Abadi, Chi Hanyu. Gelombang udara dingin menumpuk saat Chi Hanyu mendarat di depan mereka berdua dalam sekejap. Sebelum dia sempat bertanya tentang situasi sekte tersebut, dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Ini, Chi Hanyu mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang yang terbunuh. Dari ekspresi Wen Liang dan Wen Liang, dia langsung menebak apa yang terjadi. Kultifasi Chu Hen telah meningkat lagi. Gumam Chi Hanyu. Namun, ini bukanlah hal yang baik, karena metode pembunuhan Chu Hen menjadi semakin kejam. Bagi Chu Hen, orang-orang yang terbunuh ini tampaknya bukan manusia. Mereka seperti hewan ternak yang tidak ada nilainya sama sekali. Membunuh mereka berarti membunuh mereka. Dia bahkan bisa merasakan bahwa ketika Chu Hen membunuh mereka, dia bahkan tidak berkedip. Orang seperti itu tidak berbeda dengan iblis. Apakah yang lainnya baik-baik saja? Chi Hanyu mengambil waktu sejenak untuk pulih dari keterkejutannya sebelum menjawab. Kami sudah mengirim mereka pergi menggunakan jalur teleportasi di belakang gunung, jawab Si Ye Wu He. Chi Hanyu menganggup lega. Ini sesuai ekspektasinya, tapi dia tidak menyangka Chu Hen akan muncul di sini. Meskipun dia terkejut dengan metode pembunuhan Chu Hen, setidaknya dia peduli dengan gunung Kun Liu. Kenapa kamu sendiri? Di mana master sektanya? Di mana dia? Wen Liang bertanya. Ya, Gong Yang Yu sekarang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, selusin sosok bergegas ke sisi ini. Itu adalah guru kuil abadi terbang dan yang lainnya, suara Nong Ki adalah yang pertama terdengar. Tuan kuil, di mana Chu Hen? Apakah dia datang ke sini? Apa yang terjadi di sini? Leng Ling Yan, dan Zen, Hua Sui, dan yang lainnya menanyakan serangkaian pertanyaan. Melihat mayat-mayat yang berantakan di tanah, lalu melihat ketiga orang yang berpakaian rapi, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang ini dibunuh oleh Chu Hen. Hao Zi bertanya sambil mengerutkan kening. Di hari-hari mencari keberadaan Chu Hen, mereka telah melihat pemandangan ini berkali-kali. Paviliun abadi, kota kekaisaran dinasti Tiantong, dan istana awan surgawi. Berdasarkan pemahaman Long Suan Suang tentang Chu Hen, semua orang berspekulasi tentang langkah Chu Hen selanjutnya. Mereka mengikuti di belakangnya tanpa henti, tapi mereka selalu satu langkah di belakang Chu Hen. Nong Ki, coba rasakan aura Chu Hen, kata Leng Lin Yan. Namun, Nong Ki menggelengkan kepalanya. Aku sudah mencoba merasakannya sejak awal, tapi aku tidak bisa menemukan keberadaannya. Mereka terlambat satu langkah lagi. Semua orang kelelahan secara mental dan fisik. Terlalu lelah. Itu benar-benar membuat mereka merasa ingin putus asa. Tapi tidak ada jalan lain. Di saat seperti ini, mereka tidak bisa menyerah pada Chu Hen. Sama seperti Chu Hen, meskipun ia telah menjadi musuh publik dunia, ia tetap melindungi negara seratus bangsa dan gunung Kun Liu. Kemana Chu Hen akan pergi selanjutnya? Terima kasih telah menonton!